Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak akan ketinggalan Info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini Nah guys, aktris cantik multi talenta Natasha Wilona memang tak pernah luput dari sorotan serta pusat perhatian Terlebih lagi, jika hal tersebut selalu berkaitan dengan kehidupan pribadi dan juga asmaranya Yang seakan hal tersebut selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para netizen Nah guys, seperti yang sudah kita ketahui, jika sosok Natasha Wilona Kerap kali dibayang-bayangi oleh sederet nama pria tampan Yang selalu menyertai setiap namanya muncul di platform pemberitaan Dan tentu kita pun tahu ya guys, salah satu di antaranya ada nama pengusaha Melvin Tenggara Yang nampaknya sampai saat ini masih erat kaitannya dengan aktris cantik tersebut Memang tak bisa dipungkiri ya guys, jika hubungan Natasha Wilona dan juga Melvin Tenggara Dahulu sempat begitu menggemparkan jagad raya dan juga banyak didukung oleh masyarakat Dan mungkin oleh sebab itulah, hingga kini masih membuat nama Natasha Wilona dan juga Melvin Tenggara Selalu disengkut-pautkan di hampir setiap saat Nah guys, seperti halnya yang terjadi baru-baru ini Dimana Natasha Wilona dan juga Melvin Tenggara kembali ramai menjadi buah bibir Hal tersebut terjadi lantaran Natasha Wilona yang tak sengaja ungkap hal mengejutkan soal Melvin Tenggara di sebuah kanal Youtube Ya, hal tersebut diketahui melalui sebuah unggahan di artikel online Dimana disitu menyebutkan bahwa Natasha Wilona tak sengaja ungkap hal mengejutkan terkait Melvin Tenggara Saat dirinya menjadi bintang tamu dan ditanyai soal Melvin Tenggara di sebuah kesempatan Disebutkan bahwa hal tersebut terjadi dalam kesempatan saat Natasha Wilona diundang sebagai bintang tamu Di sebuah acara talkshow yang ditayangkan di kanal Youtube Yang tak ayah ya guys Tak sedikit warganet yang penasaran Perihal-hal apakah yang tak sengaja Natasha Wilona ungkapkan terkait seorang Melvin Tenggara di kesempatan tersebut Hingga bahkan ya guys Tak sedikit netizen pun yang sampai-sampai mengulik lebih dalam lagi mengenai hal tersebut Dan apa yang terjadi sebenarnya Nah guys Dalam kesempatan itu Natasha Wilona diketahui diundang sebagai bintang tamu Hingga disitu Topik pembicaraan pun cenderung menjurus pada seputar kisah percintaan dari seorang Natasha Wilona Pada awalnya Natasha Wilona ditanyai Perihal tipe pria idealnya saat ini seperti apa Disitu Natasha Wilona pun tidak secara spesifik menyebutkannya Namun lebih kepada profesi dari si pria tersebut Dimana disitu Menurut pengakuan seorang Natasha Wilona Jika dibandingkan dengan selebritis Ia lebih memilih memiliki pasangan dari kalangan biasa Seperti misalnya seorang pengusaha Tak ayah ya guys Disitu pun entah kenapa Si pembawa acara itu pun langsung spontan menyebutkan nama Melvin Tenggara Sebagai salah satu contohnya Yang sontak hal tersebut pun Menghentakannya Natasha Wilona hingga ia terkaget-kaget Serta wajahnya pun langsung bersemu Disitu Natasha Wilona pun terlihat sedikit menyelap pembicaraan Yang pembahasannya soal Melvin Tenggara Karena Wilona tahu Bahwa saat ini Melvin Tenggara sudah memiliki pasangan Namun kembali Natasha Wilona pun tak memungkiri Jika kriteria pengusaha yang menjadi idamannya Sedikit banyaknya Ada sekemiripan seperti Melvin Tenggara Ya kita udah akan saja ya guys Semoga meskipun tidak bersama dengan Melvin Namun harapan Wilona untuk mendapatkan pasangan Seorang pengusaha bisa segera terwujud ya guys Dan tentunya kita pun selalu berharap Agar kehidupan Wilona selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik Yang tulus menyayangi dirinya ya guys Nah guys itulah tadi ya Info-info terupdate dan terhangat Seputar seleb kesayangan kalian Jangan lupa ya guys Klik like, share, dan komen di kolom komentar Dan nantikan terus ya guys Info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih